Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish cegah hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, wakil pemimpin redaksi Lampung Post. Sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jangan kendurkan prokes Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Jawa-Bali mulai 7 September hingga 20 September 2021. Namun, cakupan wilayah yang berada di PPKM level 4 turun dari 34 kabupaten kota menjadi 23 wilayah termasuk di Lampung. Tiga daerah di Lampung berhasil menurunkan level PPKM dari 4 menjadi 3 yakni Bandar Lampung, Pringseu, dan Lampung Timur. Penurunan level ini seiring melandainya angka infeksi virus corona dan meningkatnya presentase kasus positif COVID-19 dibanding total kasus yang diperiksa atau positivity rate. Angkanya mendekati rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni kurang dari 5 persen. Penurunan level berdasarkan instruksi Mendagri nomor 41 tahun 2021 dibarangi dengan pelonggaran sejumlah aturan. Misalnya, penyekatan jalan dibuka kembali, waktu operasional mal dan pusat perbelanjaan yang lebih lama hingga jam makan di tempat restoran dan kafe ditambah dari 20 menit menjadi 60 menit. Selain itu, tempat wisata juga mulai beroperasi lagi termasuk pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk sejumlah sekolah. Tentu, kita menyambut baik kabar ini karena segera menyongsong pola kehidupan dengan tatanan kebiasaan baru serta hidup berdampingan dengan COVID-19. Namun, euforia pelonggaran ini jangan sampai kebablasan dengan banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan yang sudah harus menjadi budaya sehari-hari. Sebab, kondisi ini rawan memicu peningkatan penyebaran virus corona kembali merebak di masyarakat. Kasus ditemukannya salah satu siswa SDN, WAI, mengaku di Lampung Barat yang positif COVID-19 tatkala PTM terbatas hendaknya menjadikan kita untuk wawas diri dan kembali menelisik penyebabnya. Pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan, sementara sambil mencari tahu musabab hal ini terjadi. Boleh jadi karena standar protokol kesehatan tidak diterapkan atau hal lainnya kalau PTM berlangsung, disinilah peran pelacakan atau tracing amat diperlukan. Pemerintah, jangan kendur menggencarkan edukasi dan penegakan aturan guna mengantisipasi ledakan kasus COVID-19. Tentunya juga terus berupaya menurunkan angka positivity rate yang saat ini berada di 6,97 persen menjadi angka yang sesuai rekomendasi WHO. Salah satunya dengan terus meningkatkan tracing kontak erat pasien positif COVID-19. Data Kementerian Kesehatan terakhir menyebutkan tracing sampai sekarang sudah sampai 7,98 persen. Tracing ini masih bisa digenjot mencapai sekitar 10, yaitu setiap 1 kasus positif ditelusuri sampai 10 kontak erat. Apalagi terdapat varian baru virus corona yang perlu harus diwaspadai, yakni varian MU. Memang makin banyak kasus COVID-19 berkembang dan makin lama pandemi ini berlangsung, virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Kita sudah cukup babak melur menghadapi keganasan varian Delta yang menginfeksi banyak orang, bahkan menambah deret panjang angka kematian penderita COVID-19. Mengambil pelajaran dari kasus varian Delta amat penting. Untuk menghadapi serangan varian baru yang datang, salah satunya tetap dengan mengutamakan protokol kesehatan. Tentunya para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dapat membuat kebijakan pengendalian COVID-19 serta bimbingan dan sosialisasi dalam menjalankan kebijakan dan aturan. Edukasi meningkatkan kesadaran dalam menjalankan berbagai pencegahan COVID-19 amat penting yang dibarengi dengan contoh nyata di masyarakat dalam penerapan norma baru dalam keseharian. Seperti aturan berkumpul, harus ada pembatasan jumlah orang yang berkumpul, Waktu berkumpul hingga persyaratan wajib memakai masker dan sudah divaksinasi COVID-19. Kita tidak mengetahui kapan pandemi COVID-19 berakhir. Adap kebiasaan baru ini perlu dilatih dan dijadikan kebiasaan bagi setiap orang sehingga kita benar-benar siap hidup berdampingan dengan virus corona. Jangan kendurkan protokol kesehatan atau prokes. Jangan prokes ya. Karena memang sekarang di Lampung juga sudah tidak ada yang level 4. Sedangkan daerah lain di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali itu diperpanjang dari tanggal 7 hingga tanggal 20 September ini. Seperti apa? Masuk atau Lampung Post melihat hal ini? Ya mulai tanggal 7 kemarin ini kan perpanjangan selesai. Kemudian masih diperpanjang lagi PPKM kita. Cuman levelnya kalau dulu level 4 dan 3 sekarang sudah tidak ada lagi level 4. Semua rata-rata berada di level 3. yaitu untuk yang lainnya 11 itu level 3, 4 itu level 2. Oke. Nah Mas Wid, mengenai hal ini memang tentu merubah semuanya dari misalnya dari perekonomian pasti akan lebih mulai berjalan lagi seperti mal sudah buka kembali termasuk PTM. Nah seperti apa Mas Wid kondisinya saat ini? Ya selain penurunan level PPKM level 4 ke 3 ada juga satu kabar gembira juga bahwa sekarang ini dari jona si penyebaran di Lampung sudah tidak ada jona merah. Sekarang tinggal jona oran itu metro Lampung Barat dan Waikanan. Selebihnya yang 12 ini semua jona kuning. Artinya tingkat risiko penyebarannya ada tapi tetap masih rendah. Oke. Jadi makanya dengan tingkat yang lebih turun lagi ini itu makanya seperti pembelajaran tetap muka akan diberlangsungkan, direncanakan seperti itu. Bahkan mal juga sudah buka walaupun hingga pukul 9 malam sampai jam 9 malam gitu ya Mas Wid. Nah untuk PPKM atau kita berada di level 3 dan juga 2 Mas Wid. Ini kemarin kita sempat naik secara signifikan untuk interpapar COVID-19. Nah ini apa yang akan dilakukan untuk seluruhnya bisa turun ke level 2 bahkan level 1 bahkan lepas dari COVID-19 yang sudah dipersiapkan pemerintah dan juga masyarakat? Ya selama ini kan PPKM ini kan ketika sudah level 4 itu sudah ya kita semua bikin repot semuanya. Dan pemerintah juga sudah pendah, provinsi dan 15 kabupaten dan kota juga sudah semua saling berusaha, semua sama-sama berusaha menurunkan ini melalui ya vaksinasi itu terus berlanjut juga kan. Kemudian penyekatan-penyekatan apa masih berlanjut. Cuman memang kalau untuk Benerlampung khusus penyekatan itu yang dibuka hanya yang di dalam kota semua ini kan yang di perbatasan sini yang perbatasan masuk kota masih belum dibuka masih ada penyekatan. Kemudian di jalan tol juga sudah dibuka. Memang karena kalau penyekatan di dalam kota ini kan bikin repot ya macet segala macam ini. Kita berputar-putar terpaksa cari jalan tikus silahnya jalan alternatif itu memang agak ribet dan sekarang yang untuk di dalam kota sudah dibongkar penyekatan itu. Oke, sebenarnya memang penyekatan tidak apa-apa dibuka tapi mungkin sosialisasi dan juga kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan itu juga sangat penting. Seperti itu Mas Witya. Tapi tahan dulu nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Merah TV Lampung. Jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.